Halo teman-teman, kesempatan ini kita akan membahas mengenai Determinan of Mental Health ya. Oke, saya Idekunia Swasti akan membersamai kamu semua dalam mempelajari topik ini. Kita mulai. Oke. Nah, dari apa yang kita bahas ini harapannya teman-teman akan menambah dapat informasi baru begitu mengenai pemahaman terhadap kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan secara menyeluruh. Dan kemudian yang kedua adalah memahami lima area penting dalam pemahaman multi-level framework dalam determinan kesehatan mental. Oke. Nah, ini adalah lingkaran mengenai Social Determinance of Health yang banyak berkaitan dengan sosial. Nah, itu adalah pemahaman terhadap suatu kondisi bahwa kita manusia ini tidak hanya terpengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi ada banyak faktor yang berada di sekitar kita yang mendukung kita untuk mencapai kondisi sehat. Di sini ada penjagaan terhadap kondisi keaparan, kemudian ada akses terhadap layanan kesehatan, kemudian memiliki rumah yang layak, ada transportasi yang mudah untuk mendukung kita mobilisasi, kemudian jelas ada pendidikan, memiliki pendapatan, dan juga pekerjaan, gitu ya. Kemudian berinteraksi dengan orang lain, tidak terisolasi. Kemudian adanya keamanan dari lingkungan, gitu. Coba deh bayangin teman-teman kalau misalnya berada di negara yang berkonflik, ada perang, tentu itu akan membuat kita was-was, kondisi kesehatan kita pun menjadi tidak optimal. Dan tentu saja salah satunya yang diantara, apa namanya, terdapat di Pajat ini ya, salah satunya adalah kondisi kesehatan mental, ya, mental health, ya. Ini merupakan bagian dari kesehatan manusia. Oke, kita lihat. Apa sih kesehatan mental itu, atau disebut sebagai orang yang sehat mental itu dalam kondisi yang seperti apa, gitu. Ya, kita cermat ini di slide ini. Ya, bahwa sehat mental itu tidak sesederhana, tidak ada penyakit mental, gitu ya. Tetapi sehat mental ini adalah suatu kondisi di mana individu menyadari kemampuannya. Jadi, dia memahami dirinya, apa kekuatan dan kelebihannya, gitu ya, untuk kemudian mengelola hal-hal yang belum, belum ia kuasai atau kekurangannya apa aja. Nah, itu membantu individu untuk mampu menghadapi tekanan hidup yang terjadi, gitu ya. Karena dalam kehidupan ini kan selalu saja ada tantangan, gitu ya, yang menimbulkan tekanan-tekanan, gitu. Nah, sehat mental itu apabila individu mampu mengelola dan menghadapi kondisi-kondisi yang penuh tekanan tersebut. Nah, kemudian sehat mental ini juga diartikan sebagai sebuah kondisi di mana individu ini mampu bekerja secara produktif, gitu, dan bermanfaat, menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah individu yang sehat mental itu mampu berkontribusi dalam komunitas, yaitu di lingkungan orang-orang yang berada di sekitarnya, gitu ya. Nah, mari kita cermati lebih lanjut. Nah, ini tadi ya, sudah sempat saya singgung bahwa kesehatan mental itu tidak sesederhana, tidak bergangguan, gitu ya. Nah, cekupannya lebih luas lagi, gitu. Bahwa tadi bisa menghadapi tantangan, bisa, apa namanya tadi itu yang ketiga, yaitu produktif, gitu, dan bermanfaat, dan bisa berkontribusi pada lingkungan di sekitarnya, gitu. Jadi, kesehatan mental ini adalah a state of well-being, kondisi kesejahteraan, di mana individu itu menyadari potensinya, mampu menghadapi tekanan, stressor kehidupan sehari-hari, gitu, mampu bekerja secara produktif dan fruitful, bermanfaat, gitu ya, dan mampu untuk berkontribusi pada lingkungan atau komunitasnya. Nah, ini, definisi ini adalah definisi yang dirilis oleh World Health Organization, atau WHO. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kau tadi sudah membahas ada aspek-aspek kesehatan mental tadi itu, bagaimana dimunculkannya dalam kehidupan individu. Nah, perlu kita pahami bahwa kondisi sehat mental itu adalah kondisi yang dinamis. Ya, keadaan yang dinamis. Keadaan apa? Yaitu keadaan keseimbangan internal, ya, di dalam diri individu yang dia kelola, gitu ya. Nah, di sini ada kemampuan dasar kognitif, kemampuan dasar kognitif dan sosial, bagaimana individu itu memaknai stressor, gitu ya, yang ada di sekitarnya, dan berinteraksi dengan sosial, ya, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, bagaimana individu itu bergulat dengan dirinya sendiri, mengelola, meregulasi kondisi emosinya. Kemudian, bagaimana dia berempati kepada orang lain, ikut merasakan, ikut mampu melihat dari sudut pandang orang lain, kayak gitu ya, empati itu. Kemudian, bagaimana ia fleksibel ketika menghadapi kondisi yang tidak diinginkan, kemudian mampu berfungsi di dalam peran sosialnya, dan mampu menjaga di sini hubungan yang harmonis antara tubuh dan pikiran. Jadi, ada keseimbangan. Keseimbangan ini tadi ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini tentu saja, wah, ini produktif, gitu ya. Artinya bisa naik, kemudian turun. Ada beberapa hal di sini yang relatif stabil. Ada satu yang penuh dengan kejolak. Misalnya ada satu yang ekstrem sekali naik turunnya, misalnya seperti itu. Sangat mungkin terjadi. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa kondisi sehat mental itu berupa, bukan merupakan kondisi yang tifatnya meletap dan melekat pada diri seseorang dalam sepanjang kehidupannya, tetapi merupakan kondisi yang fluktuatif, jadi itu. Naik, turun, berubah, ubah, dinamis, gitu. Nah, sehingga mohon dipahami bahwa sangat bocet sekali, kalau misalnya, ya seperti kondisi fisik kita, kadang kita sakit, ya kan, kadang kita membaik, kadang kita happy-happy aja, gitu. Kadang kita oke, kadang kita sedih, nangis-nangis, misalnya. Kadang kita merasakan marah yang luar biasa, misalnya. Seperti itu, ya memang kondisi kesehatan mental ini, tifatnya adalah dinamis dari itu, sangat mungkin berubah-ubah. Nah, untuk memahami kondisi sakit, tadi itu sempat saya singgung, ya, bahwa kadang kita juga sakit nih mentalnya, gitu. Nah, bagaimana ya agar kita tidak terjebak, kemudian mengembangkan sebuah gangguan mental. Nah, oke, sehingga di sini perlu kita memahami juga adanya faktor risiko, gitu, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu. Apa sih faktor risiko? Yaitu kerentanan, ya. Kerentanan-kerentanan, celah-celah, ya, peluang-peluang yang dapat membuat individu itu mengembangkan gangguan mental, ya. Faktor risiko yang kita bahas di sini. Adanya paparan dan kerentanan yang lebih tinggi, ini berkaitan dengan misalnya keadaan sosial ekonomi, gitu. Karena keterbatasan finansial, misalnya, ya. Kemudian lingkungan yang buruk, ya. Kemudian gender. Nah, ini bisa mengarah ke risiko-risiko gangguan mental, ya. Nah, kadang-kadang, teman-teman bertanya nih, loh, gender kenapa, ya? Oke, nah, karena memang pada pada, apa namanya, komunitas-komunitas tertentu, di negara-negara tertentu, budaya tertentu, nah, ini memang sangat, sangat berperan sekali ini gender, ya. Jadi, ada gender tertentu yang ini marginalize, ya, tertinggirkan. Nah, itu akan rentan untuk mengalami risiko gangguan mental yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, ya. Nah, keadaan merugikan, ini juga dapat terjadi sebelum lahir, dan terus bertambah seiring usia. Nah, ini kondisi prenatal, ya, sebelum lahir. Nah, ini berkaitan juga dengan angka harapan hidup pada negara-negara tertentu, yang memang di situ angka harapan hidupnya rendah, ya. Misalnya negara yang terlibat konflik, ya. Kemudian negara, apa namanya, yang pendapatan nasional negaranya rendah, sehingga berada dalam garis kemiskinan, misalnya. Nah, itu bahkan sebelum individu itu lahir, kayaknya itu udah punya masalah, gitu. Ya, sehingga pada saat ia lahir, dan seiring pertambahan usia, seiring bertemu dan berkembang, nah itu ada defisit-defisit, ada kekurangan-kekurangan yang harus dikejar untuk mencapai sebuah perkembangan pertumbuhan yang pas, ya, yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, di sini ada pemahaman mengenai life forces, gitu ya. Nanti kita akan bahas juga life forces ini. Nah, itu tujuannya adalah agar ada keseimbangan perkembangan antara kondisi mental dan kondisi fisik. Nah, ini loh, tadi saya sempat menginggung kondisi sosial ekonomi ya, kondisi sosial ekonomi yang rendah, ini berkaitan dengan bertambahnya tingkat depresi. Ini hasil penelitian dari Vikram Patel dan kawan-kawan di tahun 2014. Nah, kemudian ini tadi ada tambahan juga penjelasan mengenai gender, misalnya perempuan. Nah, ini termarginalisasi karena menghadapi ada faktor-faktor yang bertubi-tubi ya, faktornya sekaligus yang dihadapi ya. Misalnya ada pemahaman atau atribusi sosial, gitu, terhadap gender perempuan, kemudian kondisi ekonomi, kemudian lingkungan yang dibedakan dari laki-laki, misalnya, untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk mendapatkan kesetaraan hak, misalnya ya, dalam demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan erat dengan ketidakberdayaan. Nah, yang mana ketidakberdayaan ini, gitu, yang memberamus individu itu untuk mengoptimalkan potensinya, nah, ini sangat dekat sekali ya, ke arah kondisi-kondisi keputus asaan. Nah, oke, kita lanjutkan, itu tadi pembahasan awal mengenai kesehatan mental, kita lanjutkan, a multi-level framework. Nah, multi-level framework ini digunakan untuk memahami faktor-faktor penentu, ya, sosial, ya, dari gangguan mental, dapat juga diterapkan pada strategi dan intervensi untuk mengurangi gangguan mental dan meningkatkan kesehatan mental. Ada lima area penting dalam perangka kerja ini, ya, kenapa lima hal itu menjadi penting? Nah, ini ada dua alasan, yaitu berpengaruh terhadap risiko gangguan mental, dan kemudian berpeluang untuk menjadi, ini, memunculkan, ya, intervensi-intervensi untuk mengurangi risiko tersebut. Oke, mari kita lihat. Nah, ini berdasarkan konsep WHO, ya, mengenai multi-level framework ini, ya, ini tentu ada life forces, stages, ada tahapan-tahapan perkembangan, begitu, ya, bahkan sebelum lahir, ya, tadi yang sempat saya singgung, bahkan sebelum lahir, ini juga menentukan individu itu nantinya seperti apa, masa kanak-kanak atau early years, kemudian pada saat, atau pada masa-masa pembentukan keluarga baru, ya, individu itu menikah, berkeluarga, ya, berreproduksi, gitu, ya, dengan anak-anaknya, misalnya, nah, di sini juga menjadi tahapan yang perlu kita pertimbangkan, gitu, ya, tekanan-tekanan working age, misalnya, seperti apa, gitu. Nah, akumulasi positif dan negatif, gitu, ya, ini akan membawa dampak pada kesehatan, dan juga kesejahteraan dalam keseluruhan tentang kehidupan individu tersebut. Jadi, baratnya, kalau banyak minus-minusnya, ya, banyak, lebih banyak faktor resikonya daripada faktor protektifnya, nah, itu tadi, kalau minus ditumpukan, lama-lama juga, ini ya, minusnya banyak, ya, kurangnya banyak, tapi kalau ada minus, kemudian ada plus, nah, ini bisa menjadi impas, atau sukur-sukur kalau plusnya itu yang kita tambah, ya, kita, kita perbanyak, sehingga faktor protektifnya itu banyak, sehingga individu ini juga lebih kuat, gitu, ya, kondisi mentalnya, dapat mengembangkan kesejahteraan atau building ini. Itu dari sisi individunya, kemudian, apa namanya, dari sisi lingkungan, ya, masyarakat, wider society, kemudian terbentuknya, sistem, ya, kemudian, makro level, yang seperti apa. Oke, kita lihat, satu persatu, nah, ini area penting dalam multi-level framework, jadi ada lima area, yaitu life forces, ini yang individual, gitu, individual, di mana setiap manusia akan mengalami tahapan-tahapan perkembangan, ya, kan, tahap biasa sebelum lahir, kemudian, dalam kondisi hamil di dalam kandungan ibunya, kemudian, masa, apa namanya, setelah dia lahir, ya, anak-anak, remaja, usia kerja, dan keluarga, usia lanjut, nah, itu cuma ada kaitannya dengan gender ini, ya, yang saya tadi sudah jelaskan. Kemudian, area berikutnya adalah area orang tua, keluarga, rumah tangga, nah, ini di rumah, ya, family, ya, lingkungan yang terkecil. Kemudian, wider society, itu ada kumpulan-kumpulan dari keluarga, ya, gitu, ya, lingkungan, misalnya, ini lingkungan RT, lingkungan dukuh, desa, begitu, ya, nah, di sini berbasis kemasyarakatan, gitu. Kalau misalnya lingkungan tadi tidak aman, ya, ada keterasan, kejahatan, nah, di sini tentu juga akan berpengaruh kepada dua area yang lainnya, area rumah tangga, dan juga area individu. Maka, untuk menjaga individu itu penting juga kita mengembangkan komunitas yang sehat. Oke, area berikutnya adalah local system, ya, ini adalah sistem-sistem yang masih dekat dengan kita, gitu, ya, sistem yang selama ini kita terlibat terlibat di situ, gitu, ada misalnya sistem pendidikan, layanan kesehatan, gitu, ya, kemudian layanan sosial, gitu, kemudian juga berkaitan dengan lingkungan, ya, kaitannya dengan sanitasi, kebersihan lingkungan, kemudian air, listrik, nah, ini adalah sistem-sistem yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah faktor yang paling besar, yaitu adalah makro, ya, makro level, ya, ini tingkatnya udah country, nih, ya, negara, gitu, ada kebijakan-kebijakan negara yang tadi itu juga akan banyak berpengaruh terhadap area-area yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, ya, berkaitan dengan sistem pendidikan, sistem layanan kesehatan, ya, yang itu berimbas pada kehidupan permasyarakat, yang kemudian juga pasti akan berimbas pada keluarga dan individu. Sehingga pada level yang tertinggi ini, apabila kita mampu menyuarakan hingga terbentuknya, misalnya undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang mendukung ini tadi, pengurangan kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi, dan lain sebagainya, ini dapat semakin menguatkan dan mendukung promosi pada akses pendidikan, pekerjaan yang layak, perawatan atau layanan kesehatan, perumahan, layanan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga negara, nah, itu akan menjadi sangat apa ya, mendukung sekali ya, untuk pencapaian kesejahteraan atau well-being of the nation. nah ini, jadi waranya apa, waranya, waranya untuk apa sih kita memperjuangkan tadi itu, ya, lima aspek itu tadi ya, yang pertama adalah untuk mencapai emotional well-being, ada kebahagiaan, minat dalam hidup, menjalani hidup, ini penuh semangat ya, kemudian ada psychological well-being, gitu, nah ini pemahaman terhadap diri sendiri, menyukai dirinya, ya, mampu mengelola tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, gitu, sehingga ya, tentu saja hidupnya akan merasa menjadi lebih nyaman. Dan juga ada social well-being, di mana individu tidak hanya bagus, tidak hanya oke untuk dirinya sendiri saja, tetapi kemudian dia berkontribusi kepada lingkungannya, menjadi bagian dalam komunitas, untuk komunitas yang positif, sehingga mendukung hati kesejahteraan, tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk semua orang dan lingkungan yang dia tinggali. Oke, begitu teman-teman penjelasan mengenai topik mental health ini, tadi kita sudah bahas determinant of mental health yang kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai multi-level framework dalam promosi kesehatan mental yang tujuannya untuk mental health ini ya. Oke, semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada topik-topik yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa Sampai jumpa